Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Musik dangdut kini bukan musik kelas 2 lagi, namun telah naik kelas dan menjadi identitas musik tanah air. Bersamaan dengan fenomena tersebut, sejumlah pedangdut tanah air juga masuk dalam barisan artis papan atas tanah air melalui karya, popularitas, hingga basis penggemar yang membludak. Para artis ini pun menikmati penghasilan berlimpah, hingga berhasil mengumpulkan kekayaan selangit. Yuk simak siapa saja pedangdut paling sultan pada konten 7 penyanyi dangdut terkaya Indonesia. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kamu gak lupa memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru setiap hari. Nela Karisma Sebelum bersinar terang, Nela Karisma dulu adalah pedangdut koplo keliling di daerah asalnya di Kediri, Jawa Timur. Ia mengaku selain mendapat honor sekadarnya, sering pula mendapat perlakuan tak senonoh dari penonton. Namun setelah bergabung dengan label Naga Suara dan merilis single Konco Mesra, namanya melambung yang lantas menempatkannya sebagai salah satu pedangdut terkaya dengan bayaran selangit. Untuk sekali tampil saja dengan durasi manggung satu jam, istri Dori Harsa mendapat honor manggung sekurangnya 70 juta. Jika manggung di luar negeri, ia berolevi di kisaran 200 hingga 300 jutaan rupiah. Sementara dalam sebulan, ia ditaksir mendapat pemasukan sekurangnya 1 miliar. Siti Badriah Pedangdut 30 tahun ini mendapat atensi pecinta musik tanah air saat lagu berondong tua laris manis di pasaran di tahun 2012 silam. Popularitasnya makin bertambah setelah lagu syantik meledak di pasaran. Sejak saat itu, Sibad menjadi pedangdut papan atas yang dengan mudah mendapat tawaran bermain film, sinetron, iklan, dan endorse. Untuk sekali manggung, istri Dori Kris Jana ini disebut-sebut menetapkan red honor di kisaran 60 jutaan rupiah. Bahkan di saat lagu lagi syantik tengah booming, Sibad... Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Maya pun menaksir jika pendapatan bulanan DP bisa mencapai sekira 2,5 miliar rupiah tak heran jika DP beberapa waktu lalu berhasil memiliki sebuah rumah mewah seharga 30 miliaran rupiah ayu ting ting memulai karirnya sejak tahun 2006 nama ayu akhirnya melejit lewat lagu alamat palsu di tahun 2011 sejak saat itu namanya terpatri sebagai pedangdut papan atas yang nyari setiap hari warawiri di layar kaca selain bernyanyi ia kebanjiran job mengisi beberapa acara sitkom, host hingga aktris ia juga menjadi youtuber, endorser bintang iklan dan merintis aneka bisnis untuk tarif endorse ayu memasang tarif hingga 15 jutaan sementara untuk sekali tampil sebagai host acara brownies ia beroleh pemasukan hingga 80 jutaan rupiah tak heran ia ditaksir memiliki kekayaan hingga 15 juta us dolar atau setara dengan 200 miliar rupiah inul daratista sempat mendapat bayaran yang sangat murah saat menjadi biduan kampung kini pemilik goyang ngebor tersebut telah menjelma menjadi salah satu artis terkaya tanah air ia ditaksir mempunyai harta kekayaan yang jumlahnya mencapai 300 miliar rupiah tak hanya beroleh cuan dari profesinya sebagai penyanyi dangdut inul juga mendapatkan pemasukan dari bisnis karaoke dan usaha kuliner ia juga kerap menjadi juri pencarian bakat bintang iklan dan mengasuh acara tv sendiri jika dulu ia pernah mendapat honor hanya 1500 hingga 3000an rupiah kini tarif itu naik berkali-kali lipat menjadi 30 juta untuk satu lagu atau 300 juta rupiah untuk 10 lagu via valen maulidia oktavia juga mengawali karir dari bawah saat awal manggung via bahkan pernah dibayar 5000 hingga 25000 saja tapi sekarang siapa yang tidak kenal dengan via valen tenar lewat lagu sayang namanya makin melejit dan go asia saat didaulat membawakan lagu tema asian games 2018 meraih bintang berkat popularitasnya kini ia disebut-sebut mendapat honor manggung dari kisaran 60 juta hingga 150 juta rupiah melansir situs network spot dari kerja kerasnya via valen disebut berhasil mengumpulkan kekayaan di kisaran 105 juta us dolar atau lebih dari 1,48 triliun rupiah bahkan berdasarkan data trend sell up now harta kekayaan via valen diasumsikan berkisar 1 miliar hingga 5 miliar us dolar atau sekitar 15,2 atau 76,2 triliun rupiah pada tahun 2019 meskipun data ini masih bisa didiskusikan yang pasti jika menurut catatan ini maka via valen menempati predikat sebagai arti sekaligus pedangdut terkaya tanah air nah guys itu tadi tujuh pedangdut tanah air yang disebut-sebut memiliki honor termahal hingga ratusan juta rupiah sebenarnya jika hanya berbasis honor beberapa sumber menyebut jika Lesti Kejora adalah pedangdut dengan honor termahal dengan tarif manggung berkisar 350 juta rupiah sebagai pedangdut pendatang baru hal tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa guys terima kasih banyak ya telah menyimak sampai tuntas saatnya untuk menekan like, share, dan tulis pendapatmu di bawah sana sampai jumpa selamat menikmati